I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago. Lesti Kejora dan Rizki Bilar bakal hebohkan panggung spesial konser histeria malam ini pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat. Penggemar setia Lesti Kejora dibuat takjub dengan penampilan dari ibu satu anak itu, tayangan seru yang menghibur di stasiun citra televisi hari ini SCTV. Keseruan konser histeria Pesta Bola Dunia 2023 tayang di SCTV langsung trending satu. Pihak SCTV akui Lesti Kejora sebagai ratu trendingnya Indonesia. Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News update kali ini. Untuk memeriahkan Pesta World Cup U-17 2023 di Indonesia yang akan segera dimulai, pihak SCTV hari ini akan menggelar konser histeria Pesta Bola Dunia 2023. Yang dihadiri oleh sederetan musisi tanah air ternama Indonesia, salah satunya di Fadangdut Indonesia, Lesti Kejora. Bagi para penggemar sepak bola yang menanti-nantikan keseruan menyongsong Pesta World Cup U-17 2023, jangan lupa nonton dan nikmati keseruan konser histeria Pesta Bola Dunia 2023 malam ini hanya di SCTV. Diketahui bahwa acara ini diisi oleh penyanyi dan musisi terbaik saat ini diantaranya Dewa 19, Firza, Rebong, Bara Valentino, Dinda Kirana, Randi Pangalila, Angel Kalista, dan yang paling spesial dan luar biasa yang ditunggu-tunggu adalah penampilan dari sang diva dangdut Indonesia, ratu trendingnya YouTube Indonesia, Lesti Kejora. Dilansir dari pihak SCTV, berikut jadwal rangkaian acara televisi hari ini selasa 10 Oktober 2023, khusus siang sampai malam, yang telah siap disajikan untuk para pemirsa. Jangan lewatkan sinetron FTV yang selalu menghibur dan penuh drama yang memukau, serta penampilan dari para bintangnya yang tak pernah bosan-bosan melihatnya. Rizky Bilar yang sama-sama diketahui hobi dengan dunia sepak bola itu disebut-sebut bakal isi acara bola sebagai komentator. Dengan demikian, warganet menyambut kabar bahagia ini dengan suka dan cita. Indonesia sendiri merupakan salah satu tim yang akan mewakili negara-negara Asia Tenggara untuk berlagari ajang perebutan Piala Dunia U-17 2023. Indonesia akan berhadapan langsung dengan beberapa rivalnya, diantaranya negara-negara Asia sendiri dan Amerika, dari negara-negara asal Afrika yang siap berhelat dan merebut Piala Dunia U-17 2023. Menyongsong pertandingan itu akan digelar mulai daripada tanggal 10 November sampai dengan jadwal acara SCTV pada tanggal 10 Oktober 2023. Akan menayangkan beragam program baru, konser histeria Pesta Bola Dunia 2023, dan program menarik lainnya. Penonton juga akan disuguhkan nantinya dengan berita-berita terkini dari berbagai penjuru tanah air. Lalu ada juga tayang informasi selebriti dan program satu selebriti yang dalam tayang hotshot nantinya. Sebagai bentuk apresiasi, malam harinya akan ada konser histeria Pesta Bola Dunia 2023, Pesta World Cup U-17 2023. Indonesia dapat dipastikan akan meraih Piala nantinya. Acara tersebut juga akan dimeriakan oleh penyanyi dan musisi tanah air. Bagi yang sangat penasaran, jadwal tersebut di SCTV digelar pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tulis pihak SCTV. Lesti Kejora pun menjadi salah satu penampilan yang cukup ditunggu-tunggu dalam gelaran konser yang apik yang meriah dalam acara SCTV malam ini. Selain Lesti Kejora, deretan penyanyi topapan atas tanah air turut ambil bagian dalam pertunjukan konsep megah itu. Sebelumnya, sempat viral juga video menarik suasana latihan bareng Lesti Kejora bersama Dewa 19 dan tim musik orkestra. Lesti Kejora pun tampil dengan cukup santai di momen itu, menjelang acara SCTV. Dan ini Dewa sempat mengaku bangga, karena bisa satu panggung lagi dengan diva dangdut Lesti Kejora. Dalam sesi latihan, awalnya Lesti terlihat cukup grogi berhadapan dengan musisi papan atas itu. Namun perlahan tapi pasti, Lesti yang merupakan biduan berbakat tersebut terlihat langsung menyatu dengan Dani Dewa. Sebagai bentuk apresiasi, warganet pun juga ikut menyumbangkan ragam komentar mereka di laman media sosial hari ini. Siap-siap pasti dong mantengin TV apapun kalau ada Leslar, walau paket komplit. Pasti nonton biar rame tuh TV, biar mingkem tuh bibir-bibirnya yang nyinyir kepada Lesti. Lesti dibilang jago kandang, tapi sekarang apa yang terjadi pergi ke sana sini. Alhamdulillah, nengol di TV manapun atas izin daripada Allah. Trending terus, dan ini bikin bangga kita semua. Alhamdulillah ya Allah, sudahlah cantik solehah berprestasi baik hati sayang keluarga Lesti Kejora. Yang tak tergantikan, semoga Allah selalu melindungi Lesti Kejoraku, dan juga Abang Al-Fatih, Papa Bilar, dan semoga sukses nanti acara yang digelar oleh SCTV. But I'ma choose what's right, and take what comes and goes, and ain't no one in life, won't give me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of... Dalam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini, memberikan bukti bahwasannya, idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, masih didukung dan disupport sepenuhnya, oleh para penggemarnya Les La Lover hingga hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, amin Allahumma amin. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax